Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview TWS dari brand Oase, yaitu Oase O-Like. Kalau kalian lagi mencari TWS yang mempunyai desain tuh nggak yang bosenin atau yang bisa gue bilang desainnya itu-itu aja, kalian wajib nonton review kali ini karena Oase O-Like ini menawarkan desain yang menurut gue out of the box. Harga Oase O-Like ini dijual di race harga Rp 799.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah lengkap beserta spesifikasinya. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya, awal-awal gue akan membahas dari build quality dan desainnya. Oase O-Like ini ada 3 buah varian warna. Yang gue punya ini warna minty green gitu, dan yang duanya lagi ada warna merah, dan yang satunya lagi warna hitam kuning gitu ya. Dan untuk build quality-nya sendiri dan materialnya ini tuh udah top-notch karena di Oase O-Like ini udah nggak ada material plastik yang digunakan di seluruh bagian bodi pada Oase O-Like ini. Jadi semuanya itu full menggunakan kayak bahan stainless gitu. Dan memang pertama kali gue megang ini, gue merasakan kalau ini mempunyai bahan material yang memang premium. Jadi pertama kali gue ngeliat, dia tuh mempunyai desain yang unik, karena bentuknya bulat seperti ini, dan dia akan berasa keren banget ketika kalian buka case-nya ini. Karena ketika cara bukanya tuh kalian puter aja, dan dia langsung ada kayak earbud yang berada di dalamnya ini. Dan ketika kalian buka, ini tuh berasa kayak muka robot gitu ya. Kalau kalian lihat desainnya tuh. Gue sih suka banget dengan desain, apalagi ketika dibuka case-nya seperti ini. Dan untuk layout-nya sendiri, dia belakangnya ada charging port-nya, dan udah menggunakan USB Type-C. Tapi yang berbeda adalah disini ketika kalian puter, dia tuh charging port-nya ada lubangnya sendiri. Jadi sebenernya ini kalian bisa puter 360 derajat. Dan kalau kalian mau nge-charge, ya tinggal kalian pasin aja lubang charger-nya dengan lubang yang tersedia di belakang sini. Di depannya sini ada tulisan Song X, dan di atasnya sini ada kayak LED notifikasi buat case-nya ini. Dan dia udah support wireless charging. Jadi tinggal kalian taruh aja di atas wireless charging, dan dia akan otomatis nge-charge. Terus kita buka dan kita lihat sisi dalemnya. Dia tuh kayak ada LED gitu ya, lambang X gitu di bagian earbud-nya. Dan kalau kita angkat earbud-nya, dia juga mempunyai material earbud-nya, kayak full bahannya stainless juga. Gue ngerasa ini materialnya kayak kokoh, dan berasa cukup berat untuk sisi beratnya. Karena memang nggak ada bahan plastik yang digunakan di material O-Like ini. Untuk fitting-nya, fitting di O-Like ini juga gue berasa nyaman. Jadi ketika kalian awal masukin O-Like ini, dia tuh fitting-nya bisa kalian atur-atur dengan kalian masukin, dan kalian puter-puter sesuaikan dengan kontur telinga kalian. Jadi housing-nya ini tuh bisa bener-bener rata di telinga kalian. Nggak akan nonjol atau mengganggu, misalkan kalian pakai buat tidur, dan lain sebagainya. Di sini tuh kayak earbud-nya itu masuk ke dalam telinga kalian. Jadi untuk fitting-nya, gue ngerasa ini tuh nyaman banget. Gue gunakan sekitar 2 jam, gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk left-right-nya, dia hanya ada satu penanda yang ada titik merah di sisi samping kanannya sini. Yang titik merah ini yang berarti harusnya di sisi kiri. Sisanya sih nggak ada apa-apa lagi, karena left-right-nya ini tuh bisa bener-bener ketuker ya. Jadi kalian taruh yang kanan di kiri, kiri di kanan tuh sama aja, karena mempunyai desain yang mirip banget kiri-kanannya. Begitupun kalau kalian taruh di case-nya ini. Jadi yang kanan bisa kalian taruh di kiri, dan yang kiri bisa kalian taruh di sisi kanan. Untuk komen-nya sendiri, dia pasti udah menggunakan touch control seperti ini, yang ada di lambang X-nya ini. Untuk touch control-nya juga kalian bisa mengatur berbagai macam fitur yang ada di sini, misalkan buat next or previous lagu, buat play pass, dan lain sebagainya. Jadi intinya dari build quality dan desainnya, ini merupakan selling utama dari Song X ini. Kalau untuk spesifikasinya, gue rasa dia standar ya. Misalkan dari bluetooth-nya, dia masih menggunakan bluetooth 5.0, dan dia belum menggunakan chipset Qualcomm aptX. Jadi yang di support hanyalah format SBC maupun AAC. Dan untuk latensinya sendiri, menurut gue sih ketika gue pake buat streaming YouTube, atau nonton Netflix, gue gak menemukan masalah, jadi dialognya masih terdengar, masih oke, dan gak ada berasa latensi yang mengganggu gitu. Kalau untuk main game juga, kayak misalkan Mobile Legends gitu, gue masih bisa menggunakan Song X ini dengan nyaman. Tapi kalau misalkan COD Mobile, atau PUBG, kayak game-game kompetitif seperti itu, gue rasa better kalian menggunakan TWS yang memang ada mode low latency mode, atau gaming mode-nya. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone OASO Like ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas suaranya. Tes-tes 1, 2, 3, dan ya kurang lebih seperti inilah kualitas dari built-in microphone-nya. Jadi kita lanjut aja mengenai reviewnya. Terus untuk IP rating-nya, IP rating di OASO Like ini dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Yang berarti ketika kalian pakai buat olahraga, atau misalkan kalian lagi pakai TWS ini, terus gak sengaja hujan, dan lain sebagainya, ini tuh masih aman, karena dia akan tahan si peratan air, asalkan kalian jangan sampai nyemplungin TWS ini ke dalam air. Dan untuk baterainya, seperti yang gue bilang di awal, kalau dia memang udah dilengkapi dengan wireless charging, jadi ini akan lebih memudahkan kalian buat nge-charge. Selain itu juga untuk berdaya tahan baterainya, dia udah cukup baik. Dia punya kapasitas 40 mAh di airbat-nya, dan 440 mAh di case-nya. Untuk airbat-nya sendiri, dalam penggunaan gue, dia bisa bertahan sekitar 4 jam. Dan untuk case-nya, gue belum ngetes sih sampai habis ada bisa bertahan berapa jam, tapi yang jelas, OAS-nya sendiri ngeklaim dia bisa bertahan di atas 25 jam. Tapi balik lagi, semua tergantung dari volume yang kalian mainkan. Kita lanjut ke hal yang terakhir, yaitu dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa mengenai sound quality, rupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang mempunyai selera dan pendapat yang berbeda-beda. OAS-O-like ini, ketika gue denger, dia mempunyai karakter yang berasa V-shape, dengan kayak mempunyai sentuhan yang lebih mengarah ke arah warm. Untuk bass head, gue rasa kalian akan cocok dengan OAS-O-like ini, karena dari frekuensi yang ada, dia paling menonjol adalah dari sisi bass-nya. Jadi pertama kali gue denger, dia tuh langsung berasa impact bass-nya tuh memang besar, apalagi kuantitasnya tuh memang lebih besar dibandingkan mid dan high frekuensinya. Untuk bass-nya di sini tuh, dia memang enak kalau ketika kalian pakai buat lagu-lagu R&B atau EDM. Tapi buat kalian yang lebih suka sound quality yang balance dan bisa menikmati berbagai macam genre, gue rasa bass di sini tuh memang agak berlebih aja sih. Terutama buat gue yang memang bukan bass head, ya gue rasa bass di sini secara kuantitas tuh agak over, terutama di bagian upper bass-nya, yang akan merembet ke arah mid frekuensinya. Untuk vokalnya, gue rasa di sini tuh berasa mundur dan berasa di belakang instrumennya, dan seperti yang gue bilang, dia juga agak ketutup sama suara bass-nya. Jadi kalau kalian pecinta vokal yang maju atau vokal yang natural, yang tebal gitu, gue rasa di OAS-O-like ini nggak bisa mewakilkan apa yang kalian suka, karena memang vokalnya dia lebih berasa di belakang dan agak kecil aja suaranya. Untuk high-nya, ini tuh tipikal high yang akan aman sih ketika kalian pakai buat pendengaran jangka panjang, karena gue nggak merasa di sini tuh high-nya sampai nusuk atau sampai tajam dan bikin gue capek. Nggak sama sekali, karena ketika gue pakai OAS-O-like ini, misalkan di 2 jam buat mendengarkan lagu, gue nggak merasa high-nya itu berasa hard atau bikin irfetik yang berlebihan, karena high di sini tuh masih tergolong smooth dan nggak ada masalah sama sekali, meskipun dia tetap ada kayak sedikit berasa untuk high frekuensinya tuh agak sedikit di boost, tapi nggak sampai yang berasa tajam. Jadi dia tetap akan roll off, gue rasa di mungkin 10 ribu, sampai 12 ribu, dia masih nyaman dan aman lah menurut gue. Jadi, kalau gue rangkum, OAS-O-like ini seling utamanya pastinya dari build quality dan desainnya yang memang di luar TWS pada umumnya. Dia mempunyai material yang full stainless, nggak ada plastik-plastikan yang ada di OAS-O-like ini. Yang kedua, dari sisi desainnya juga dia keren dan out of the box. Gue rasa kalau kalian bawa ini ke tempat kerja kalian, ya akan menjadi pusat perhatian lah. Karena ketika kalian buka case-nya, orang tuh akan ngeliat itu tuh kayak bukan TWS aja, jadi kayak memang futuristik banget ya dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi fitur, gue rasa akan ada banyak para pesaing yang punya fitur yang lebih lengkap di range harganya. Misalkan udah dilengkapin dengan Qualcomm aptX, di sini tuh belum. Apalagi kalau kalian ngomongin ANC yang pastinya nggak ada juga di OAS-O-like ini. Dan untuk sound quality-nya, kalau kalian suka dengan bass, ya mungkin kalian cocok dengan OAS-O-like ini karena dia basic-nya cukup menonjolkan sisi bass-nya dengan mempunyai konfigurasi yang memang lebih berasa ke arah V-shape. Jadi, dia akan aman kalau misalkan kalian dengerin lagu R&B, atau EDM, atau pop pun masih cukup oke lah. Tapi kalau kalian misalkan suka dengan classical, jazz, atau misalkan rock, gue rasa kalian tuh nggak akan bisa merasakan feel dari lagu-lagu tersebut tuh pas aja di OAS-O-like ini. Jadi, balik lagi sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. paling itu aja sih yang bisa gue sharing dari OAS-O-like ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.